Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viral, seorang imam laki-laki meninggal dunia saat sedang mengimami sholat subuh di sebuah masjid di balik papan Kalimantan Timur, Senin 2 Januari 2024 Kejadian itu tersebar melalui rekaman CCTV dan diunggahkan sejumlah akun media sosial luar genet Video berdurasi 39 detik itu memperlihatkan seorang imam yang tengah memimpin sholat berjamaah Pada rokaat pertama, sholat berjalan lancar Hingga pada saat sujud, imam terdiam cukup lama hingga akhirnya terkapar di atas sajadah Makmum sholat yang berada di belakang imam langsung maju dan menggantikan tugas imam Kemudian jamaah sholat tetap melanjutkan sholat hingga selesai Dari keterangan video diketahui, imam yang meninggal bernama Haji Andi Syamsul Bahri Pemilik apotek Arif Rahman di kawasan Balikpapan Barat Sementara kejadian diduga di Masjid Al-Ula, Kampung Baru, Balikpapan Informasi yang dihimpun, pemilik apotek Arif Rahman memang rutin menjadi imam di Masjid Al-Ula, Balikpapan Sehari-hari, almarhum menjaga apotek miliknya Di sela aktivitasnya, Haji Andi rutin mengaji sambil melayani pembeli Mengaji sudah menjadi rutinitas keseharian pria yang dikaruniai lima orang anak Terdiri dari lima laki-laki dan satu perempuan, di mana anak terakhirnya sedang berkuliah di Madinah Kematian bos apotek itu tak hanya menjadi kesedihan bagi keluarga, ini juga dirasakan oleh para tetangganya Bahkan tetangga bos apotek itu nangis kalau menceritakan kebaikan Andi Syamsul Bahri Andi Syamsul Bahri dikenal tidak pernah jauh dari membaca Al-Quran Bahkan saking taatnya beribadah, aktivitas sehari-harinya menjaga apotek seperti hanya selingan di sela-selanya mengaji saja Keseharianya itu dia jaga apotek, kalau di apotek itu dia mengaji terus, gak pernah berhenti mengaji orangnya Tunggu nanti ada orang mau beli, stop sebentar Setiap hari begitu, jaga apotek sambil mengaji Ujarina Keponakan Al-Marhum Dikenal Rendah Hati Sosok Al-Marhum juga dikenal baik di tetangganya Salah seorang tetangganya, Manis, mengamini perilaku dan tutur kata mendiang yang baik terhadap lingkungan sosialnya Perempuan yang kerap dipanggil acil Manis ini bahkan sesekali menangis saat menceritakan mendiang Andi semasa hidup kepada tribun Kaltim Baik sama tetangga, dia lembut sekali, gak pernah marah sama tetangga, ungkapnya terisak Manis mengaku sudah mengenal baik mendiang, pasalnya kediamannya persis di sebelah apotek milik Al-Marhum Sifat yang paling dia pelajari dari mendiang adalah mental anti berhutang yang dipegang teguh Sekalipun Andi adalah sepupu wali kota Saumarinda, Andi Harun Mendiang tak pernah sekalipun memanfaatkan relasi kekeluargaan itu Menurut keterangan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, DKI Masjid Jami Al-Ula Abdul Qadir Al-Marhum memang dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah Hal itu terbukti saat jenazah Andi Syamsul disolatkan Banyak orang yang hadir untuk menyolati Al-Marhum Ada sekitar 4 baris yang dipadati oleh jamaah Tidak hanya imam, Al-Marhum juga diketahui aktif dalam berbagai kegiatan di Masjid Al-Ula Balikpapan Abdul Qadir mengungkapkan Al-Marhum mengembuskan nafas terakhirnya saat memimpin solat subuh Yakni pada sujud yang pertama Ia sempat dibawa ke rumah sakit kasih sayang ibu di kebun sayur Namun dinyatakan telah meninggal dunia Pesan Terakhir Keponakan Andi Syamsul, Rina juga mengenang perkataan sang paman Yang seolah menunjukkan hari-hari terakhirnya di dunia Semalam itu dia memang sempat curhat sama anak-anaknya Terus bilang, siapa tahu ini malam yang terakhir Bilangnya sambil bercanda saja, bebernya Meninggalnya Andi mengagetkan keluarga Sebab dia dikenal sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit serius Jenazahnya dimakamkan di TPU Taman Merdeka di Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat Seperti diketahui, video detik-detik Andi meninggal saat menjadi imam viral di media sosial Video tersebut beredar salah satunya diunggah Instagram ad terang media Yang memperlihatkan rekaman CCTV detik-detik Andi Syamsul menghembuskan nafas terakhirnya saat menjadi imam Terlihat Andi mengenakan gamis putih dan peci hitam menjadi imam Di belakangnya ada tiga sof makmum yang mengikuti gerakannya Namun saat Andi Syamsul sujud, ia tidak bangun-bangun Makmum yang tepat berdiri di belakangnya sempat mengintip Tiba-tiba Andi Syamsul rebah dari sujudnya Sang makmum maju dan menjadi imam pengganti melanjutkan sholat Bagaimana kelanjutan sholat jika sang imam meninggal? Lalu tepatkah tindakan seorang makmum yang mengambil alih posisi Ustadz Andi menjadi imam sholat? Terlalu sedikit warganet yang mencari tahu bagaimana hukumnya jika dalam keadaan seperti itu Apakah makmum tetap melanjutkan sholat? Ataukah ada sebagian makmum yang menolong imam? Dalam hadis Soeh Bukhari no. 3700 Kitabu Fahlil Ashabu Nabi Dijelaskan kisah bagaimana Umar bin Khotob meninggal saat sedang mengimami sholat subuh Karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Amri bin Maimun meriwayatkan Pada subuh terbunuhnya Umar, saya sholat berjamaah di belakang Umar Hanya tepat di depan saya ada Abdullah bin Abbas Saat itu ketika Umar memeriksa sof kedua, dia berkata Luruskan sof kalian sampai tidak ada celah dalam sof Kemudian Umar maju dan takbir Biasanya Umar membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl Lalu sejenisnya pada rokat pertama sambil menunggu jamaah lain datang Tapi pada sholat terakhir itu, saya hanya mendengarkan takbir diikuti suaranya Seseorang membunuhku atau seikor anjing telah memakanku Ketika itu seorang menusuk Umar Seorang Buddha kafir menyerang dengan pisau bermata ganda Kemudian si pembunuh melarikan diri dengan menusuk orang-orang di sekitarnya Hingga terluka 13 laki-laki Dari mereka mati 8 orang Ketika itu seorang laki-laki muslim menyergap si pembunuh dengan bajunya Menyadari dirinya telah terperangkat Si penyerang itu menyembeli dirinya sendiri sampai mati Kemudian Umar menarik tangan Abdurrahman bin Auf agar maju mengimami sholat Orang-orang yang dekat pengimaman bisa melihatnya Sedang yang di pojok-pojok tidak mengetahui apa yang terjadi Selain mereka tidak mendengarkan suara bacaan imam Hingga mereka berteriak mengingatkan Subhanallah, Subhanallah Maka Abdurrahman mengimami jamaah dengan sholat yang ringan Ketika selesai sholat, Umar berkata Wahai Abbas, lihatlah siapa yang menyerangku Abbas pergi sebentar kemudian segera kembali dan mengatakan Budaknya Mughiroh Umar berkata Yakah pelakunya? Abbas, benar Umar berkata Semoga Allah melaknatinya Saya mengajak mereka berbuat baik Alhamdulillah aku tidak mati di tangan orang Islam Sungguh engkau dan ayahmu suka memperbanyak orang musyrik di Madinah Dan kebanyakan mereka adalah budak Abbas berkata Jika engkau Umar menghendaki Kami bisa mengusir mereka atau membunuh mereka Umar berkata Keliru kalian Mereka sholat dengan qiblatmu dan haji seperti kamu Selanjutnya Umar dibawa pulang ke rumahnya Dan kami mengikutinya Dan jamaah merasa sebelumnya tidak pernah bersedih seperti saat itu Dari uraian di atas jelas bahwa jika imam mempunyai alasan seperti kematian atau yang lainnya Maka orang yang berada di belakangnya meneruskan sholatnya Lalu sebagian makmum mungkin dua atau tiga orang lekas membantu imam yang sudah meninggal Dan hal itu tidak batal dengan meninggalnya imam Wa'ulahu wa'alam biso'a Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya